setting upside down rpd gen2 gampang banget sini aku ajarin untuk tutorial settingnya ini berlaku di dua motor ya di n-max series dan juga aerox series yang baru aja launching ya untuk upside down rpd gen2 nya jadi ya kalau motor kalian n-max atau aerox ataupun kalian custom ke motor lain ya harusnya ini bakalan juga sama perlu kalian ketahui kalau untuk setting upside down rpd gen2 ini perlu yang namanya kunci khusus plus juga kunci L untuk permudah muterin kuncinya sekedar informasi buat kalian ya akan percuma banget kalau kalian nanyain ke aku berapa yang pasnya untuk setting shock breaker di motor kalian ya untuk upside down rpd gen2 ini karena aku sendiri juga enggak tahu seberapa pasnya untuk kalian ya karena aku pun waktu setel di motorku ya itu perlu beberapa bulan untuk bisa dapetin yang tepat ya dan aku harus mempelajarinya juga yang baik supaya aku bisa setel juga dengan benar karena ini sobekernya bukan yang main-main bukannya abal-abal ya bukan yang kayak kastanya tuh menang-mending ya jadinya ya harus kalian yang memahami sendiri ya dari apa yang bakal aku jelasin dari tutorial tutorial ya upside down rpd gen2 ini untuk cara settingnya jadi kalian harus memahami setel itu kalian bakal tahu bagaimana caranya yang benar ya atau yang pasnya buat settingan di motor kalian upside down rpd gen2 ini enggak cuman tiga setelannya jadi enggak cuman reload rebound dan juga compression tapi ada juga yang namanya rebound dengan low speed dan high speed kemudian juga compression dengan low speed dan high speed ya jadi total ada lima ya reload rebound low speed kemudian juga rebound high speed kemudian juga compression low speed dan juga compression high speed ya nah ini kalian harus pahami dulu supaya kalian bisa ngeh ya apa sih kayak fungsi-fungsinya aku bakal ngejelasin buat kalian preload adalah untuk mengatur beban supaya menyesuaikan dengan berat badan kalian beserta boncenger ataupun juga beban barang serta beban aksesoris yang terpasang di motor kalian ya supaya enggak jeduk kemudian ada yang namanya rebound ya yaitu mengatur kecepatan pentalan balik setelah adanya tekanan jadi juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya supaya enggak jeduk kemudian ada juga yang namanya compression ya compression itu adalah untuk mengatur kekerasan shock breaker jadi lembut dan kerasnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trader nah yang terbaru adalah low speed dan high speed ya kalau yang low speed itu diatur untuk tikungan dengan tidak butuh manufu manufu yang cepat ya alias tikungan yang berbentuk huruf S untuk preload ini diputar searah dengan jarum jam untuk menambah penyesuaian bebannya kalau pengen dikurangin silakan diputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk rebound ini diputar dengan searah jarum jam untuk menahan kecepatan pentalan baliknya alias memperlambatnya tapi kalau pengen dikurangin alias mau dipercepat ya silakan diputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk compression ini diputar searah jarum jam untuk menambah kekerasan tapi kalau pengen dikurangin ya silakan diputar berlawanan arah jarum jam lalu low speed dan high speed bagaimana ya ini disesuaikan dengan jalur yang paling sering kalian lalui untuk low speed bisa dinaikkan 5-10 klik aja ya kalau memang banyak tikungan yang landai tapi kalau sedikit ya sudah 2-4 klik aja sudah cukup ya itu diputar ke kanan high speed bisa dinaikkan sekitar 2-4 aja kalau di daerah kalian itu memang sedikit dengan tikungan S atau perlu yang manuver tercepat tapi kalau memang banyak tikungan cepatnya itu bisa dinaikkan 5-10 ya dan ini memang disesuaikan dengan kebutuhan kalian so ini sifatnya situasional ya setiap orang atau Rider ya kemudian kondisi motornya kemudian juga kondisi dari jalanan dilalui itu pastinya bakal berbeda semua jadi kalian kalau mau nyontek ukurannya orang yang bilangnya pas kemudian kalian bil coba sendiri dan ngerasa enggak pas ya itu sudah pasti bakalan ya memang enggak bakal bisa sama gitu enggak bakal bisa plek ya dan aku bisa bilang juga ya percuma kalau karena sama aku seberapa perlu kliknya seberapa ini judulnya karena bisa dibilang ya aku bukan penerawang yang bisa hitungan tepat ya kecuali kalau kalian setelnya di tempatnya aku langsung ya aku bisa setelin ke kalian apalagi kalau kalian yang memang belinya dia aku ya aku bisa pandu untuk kalian tel ya atau kalian tengok toko atau kalian membeli soknya kemudian aku setelkan langsung itu juga bisa ya seperti itu ya kalau kalian pengen tahu perlunya aku berapa bulan untuk bisa dapetin yang tepat ya jujur aja aku ngasangnya itu mungkin sekitar bulan September bulan lalu ya dan aku baru bisa menemui itu sekitar bulan Mei apa Juni ya mungkin sekitar 6-8 bulan ya kurang lebih itu ya dan bener-bener yang menyesuaikan dengan aku jadi kalau aku sekarang maunya touring ya setelan bakal berbeda lagi kalau aku harian di kota beda lagi kalau aku misal touring memang jauh banget dan perlu bawa beban yang box-box banyak gitu ya pasti bakalan berbeda lagi Oke tapi sebagai info tambahan ya sebagai info tambahan kalau kalian pengen tahu settingannya aku itu seperti ini ya ini adalah settingan ku yang terakhir yang menurutku ini sangat cocok dipakai untuk kota atau touring yang tipis-tipis ya yang nggak perlu banyak beban gitu ya dan ini aku pakai adalah solo riding kalau memang misalnya riding ku ada bonjanger ya aku bakal berubah lagi ya seperti itu oke Oh ya satu lagi ya settingan sok kiri dan sok kanan itu harus sama ya kliknya nggak boleh beda satu klik jadi pastikanlah semua klik itu sama jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial setting upside down rbd gen2 ya kalau kalian yang tanya sama aku ya sekali lagi kalau kalian nanya sama aku di klub komentar berapa yang pas ya jujur aja aku nggak bakal bales kok tenang aja ya aku sendiri juga nggak tahu kebutuhan kalian itu seperti apa apa gimana dan file pilih kalian itu seperti apa ya karena jujur aja setiap aku setel ya dari beberapa orang ya termasuk yang ada di kelas online itu semuanya berbeda ya termasuk gitu kutus semuanya berbeda nggak ada yang sama ya bahkan orang yang nyontek punya aku di toko ya mereka bilang nggak pas ya berarti kan istilahnya setiap orang sudah pasti berbeda-beda Oke jadi udah paham ya untuk tutorial setting upside down dengan rbd gen2 ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati